Halo semuanya, hari ini gue mau jalan-jalan sekeliling Praha bareng Arnold. Cuman karena sekarang lagi pandemi, gue yakin itu bakal sepi banget. Ikutin perjalanan kita terus, yuk! Sekarang kita udah sampai di kota tuanya Praha, cuman masalahnya kayaknya kita nggak bisa masuk. Kayaknya ada polisi nutupin, nggak tau kenapa. Kayaknya ada sesuatu deh di dalam Star Romyasta-nya. Gue inget banget nih jalan ini tuh rame banget dulu pas summer dan sekarang tuh bener-bener sepi. Nggak ada turis coy, kosong. Nggak ada orang sama sekali, bener-bener sepi. Tapi nggak bisa dimasukin juga, gue. Iya. Kayak museum-museumnya. Iya, museumnya pada tutup. Sekarang kita udah di jembatan yang paling terkenal di Ceko. Ingat banget dulu pas tahun 2019, kita susah banget nyari tempat duduk di sini. Sampai akhirnya kita duduk di patung situ, itu pun udah rame banget di tangga deket patung situ. Dari pinggiran Charles Bridge ini, dari ujungnya Charles Bridge, kita bisa ngeliat pemandangan kota Ceko. Bagus banget. Biasanya dulu ada perahu-perahu kayak perhu bebek gitu loh. Cuma sekarang karena pandemi jadi nggak ada. Kenapa Charles Bridge ini tuh terkenal? Kata tour guide kita pas kita lagi tour di Prakes, katanya ini tuh tempat buat hukuman orang gitu loh. Jadi kalau orang yang bersalah bakal dijatuhin dari jembatan ini sama salah satu raja Ceko waktu itu. Nah jadi ini abis nyeberang Charles Bridge, kita bisa lanjut ke namanya John Lennon Wall. Jadi nggak jauh dari sini. Kita jalan ke atas sana, yuk. Jadi tuh ini tuh tempat dimana waktu pas jaman komunis orang-orang di Ceko tuh nulis lirik-lirik lagu The Beatles dan John Lennon. Jadi kayak mereka tuh terinspirasi tentang freedom of speech dan mereka tulis semua liriknya tuh di dinding ini. Nah waktu itu pemerintah komunisnya tuh kayak selalu hapus biloks lagi, biloks lagi. Tapi pas udah dihapus ditulis lagi. Jadi tuh sebenernya kayak peaceful war gitu loh. Ini namanya tradelnik teman-teman. Sebenernya ada di Posnan, tapi kalau di Praha wajib sih. Ini yang satu ice cream. Ini ice cream yang ini strawberry passion. Sekarang kita udah di Praha Castle, tapi sayangnya Praha Castlenya tutup buat visitor selama pandemi. Jadi mungkin nggak tau, mungkin next time kita bulan depan mungkin kalau udah membaik, kita akan coba masuk ke sini. Nah ini udah di Gereja Our Lady Victorious and the Infant Jesus. Jadi dalam itu ada Gereja Kanak-Kanak Yesus. Ini semua orang demonstratnya udah nggak ada, jadi kita baru berani ngomong. Jadi bagi teman-teman yang mau misah di sini, ada yang bahasa Inggris itu jam 12 siang setiap hari Minggu. Jadi kalian bisa, kawasan yang mau ke sini. Tadi kita juga udah sempet ke dalam, ada Baby Jesusnya di situ. Kayak sebenernya ini mau nunjukin ke orang tua juga sih, saya mau mampain ke sini. Kita sekarang ada di atas praak metronom. Jadi ini kata teman gue dan kata museum yang waktu itu kita kunjungi, sebelumnya itu ada patung Stalin. Jadi di zaman komunis ada patung Stalin, tapi di bom. Jadi sekarang diganti sama pra metronom. Nah, dari sini kita bisa ngeliat pemandangan kota Praha dari atas. Bagus banget. Bagus banget. Kita sekarang lagi di Tantichidum atau Dancing House. Kita nggak tahu bisa masuk atau nggak, tapi kayaknya nggak bisa. Ini terkenal karena bentuknya ya, bentuknya kayak dan Dancing. Mungkin mirip sama yang kayak di Gedanx juga. Sekarang kita lagi di Charles Bridge waktu malam. Kita mau liat pemandangannya gimana pas malam. Ternyata oke sih. Iya. Tapi mungkin kalau pakai drone akan lebih bagus kali ya. Tapi dari jembatannya sendiri ya udah lumayan gelap. Iya, udah lumayan gelap dan makin nggak ada orang. Makin sepi. Soalnya makin dingin juga sih. Habis belanja di Tesco murah. Kantongnya pakai kantong. Saat pangka maaf siang. Terima kasih. Sampai jumpa.